Intro Intro Sekarang kan edukasi-edukasi kayaknya berhajilah dengan pisah haji, berhajilah dengan pisah haji Ini kayak berdawa, ayo masuk syurga, ayo masuk syurga Jadi mungkin ada sebagian yang tau bahwa ini bisa sejarah Tapi masih nekat juga untuk melaksanakan Dia sudah tau ini berisiko Tapi nekat Tapi masih juga ini ada apa di kebijakan ini Dan itu banyak terjadi Kalau ada bisa sejarah, bisa ketahuan Kalau saya, saya tau Kalau kekuliat di sosmed itu update fotonya, saya tau bahwa ini numpang Oh, kentar loh, ya kalau numpang Saya tau, kentar sekali Jadi, coba kita lihat Kalau ada tenda kosong, kemudian hanya jemaat triple itu saja yang ada Tidak ada tas, tidak ada hanya kasus saja, itu 100% numpang Oh, oke, pantas-pantanya Pasti ada triple lain kan? Kata yang terakhir saya tau, itu 45 tahun Artinya, 45 tahun ke depan Beban negara, tanggung jawab negara untuk memberangkat Itu sudah ada Ya kan? 45 tahun ke depan sudah ada Tanggung jawab negara Permasalahannya siapa yang ngurus itu? Tidak mungkin saya Yang kita mau dalami disini tentang kasus visa ziarah Yang tentang penyelenggaran haji yang baru-baru ini kan banyak Prosesnya mungkin sudah selesai ya Para jemaat sudah dipulangkan Beberapa juga masih dalam proses Tapi, ini banyak oleh-olehnya ternyata Dan oleh-olehnya banyak yang agak kurang menyenangkan Pak Ternyata Nah, kita bahas dulu tentang penyelenggaran haji tahun ini Dari kacamata Bapak sendiri bagaimana melihatnya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Subhanakala ilmalana illa ma'alam tanah innakantillimul hakim Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada rakyat sumsel Sudah mengundang saya mengangkat tema ini Dalam hal mengedukasi masyarakat Dan kita berupaya bagaimana mengupdate sebuah kebijakan untuk kemaslahatan umat tentunya Saya melihat haji tahun ini dari segi penyelenggaraan Haji yang bisa haji Kementerian Agama Boleh kita katakan sukses Oke, sukses Ya, sukses Terutama dari arah famus dalifamina itu tidak ada masalah Kalau tahun kemarin kan sempat sampai jam 2 siang belum terangkut semua jemaah Sekarang dengan tim Kementerian Agama Kerjasama, semua tim pemikir, tim akademisi dan tim monitoring Itu luar biasa, nah kita harus apresiasi Nah, hanya Yang sedikit bermasalah ini adalah Visa non Visa haji Iya kan Visa non visa haji atau kita kenal dengan visa ziarah Nah, visa ziarah ini sampai hari ini belum legal Nah, inilah yang kita harus edukasi masyarakat kita Saya pernah katakan bahwa dalam undang-undang perhajian Kalau kita lihat nomor 8 tahun 2019 yang terbaru Itu kan yang diakui disitu bisa haji Yang dikelola Kementerian Agama atau reguler Dan haji khusus Dan ada juga haji mujamalah atau kuradah Nah Kata haji khusus Ya kan Kata haji khusus ini itu Sudah dipatenkan bahwa itu bisa haji Jadi saya pernah katakan bahwa Jangan pernah membuat brosur Pisa haji khusus langsung berangkat Tidak ada haji khusus langsung berangkat Ini juga jadi info baru ya Buat teman-teman yang nonton Tidak ada haji khusus langsung berangkat Kecuali itu petugas Petugas itu pun Itu kan ada ketentuan Kementerian Agama Dan itu ada aturannya Ya kan Berarti Pisa apa yang langsung berangkat Nah inilah yang saya katakan Jangan bungkus Visa ziarah ini dengan Pisa haji khusus Itu pelanggaran Oke Secara undang-undang Itu pidana Jika misalnya Saya membuat Berangkat Haji khusus langsung berangkat Secara undang-undang itu Harus bisa ziarah Harus bisa haji Maaf Harus bisa haji Karena undang-undang nomor 8 Tahun 2019 Itu kata haji khusus itu bisa haji Oke Jadi imiknya masyarakat itu adalah bisa haji Artinya Jangan bungkus Visa ziarah ini Menjadi haji khusus Jadi kalau ada masyarakat Melapor ke Kepolisian Misalnya masyarakat yang pulang ini sekarang Yang dapat berusur tahun kemarin Pisah haji khusus langsung berangkat Tiba-tiba dapat bisa ziarah Kemudian pulang haji tahun ini Melapor ke polisian Menurut saya Karena saya Latar belakang hukum Itu bisa pidana Menurut undang-undang ini Karena itu penipuan Ya penipuan Nah dari segi hukum positifnya penipuan Dari segi hukum pikinya pun Itu haram Karena mengandung gerar Ini kan menipu orang Dengan membungkus Visa ziarah dengan haji khusus Ya boleh misalnya anda mau kerjakan Visa Ziarah silahkan Tapi jangan atas namanya haji khusus Misalnya Haji langsung berangkat Haji ziarah Kasih nama yang lain Karena nomenklatur haji khusus itu Sudah milik undang-undang nomor 8 tahun 19 Sudah ada undang-undangnya Iya Jadi ambil nama yang lain Haji pisah haji ziarah langsung berangkat Contoh Supaya jemaah masyarakat bisa melihat Oh ini pisah ziarah Ini dalam edukasi masyarakat Atau kasih nama lain Haji koboy misalnya kan Iya kan Nah Kita bersyukur di masyarakat kita ini Habis haji itu Meskipun bermasalah di Mekah Sampai di Indonesia ini Diam semua Jangankan melaporkan polisi Bercerita saja Ke sesama masyarakat Tidak akan bercerita Mungkin Atau mungkin mereka tidak tahu Bahwa ini bisa dilaporkan Mungkin Saya melihat Mungkin di samping itu Mungkin ketidaktahuan masyarakat kita Tentang hukum Dan tidak mau beribet-ribet Iya Betul Yang kedua Pendidikannya mungkin Masyarakat kita Yang ketiga Tidak mau ditahu Kalau haji Kalau hajinya ini pakai ini Oke Artinya Janganlah orang lain tahu Ya cukup saya tahu aja Iya Masalahnya kan ada sanksi sosial Betul-betul Ada sanksi sosial yang 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 Menunggu apabila Kita sudah bocorkan Rahasia kita Bahwa ternyata kita ini Bukan pasti haji Ada gengsi ya Pak Ada gengsi Ada rasa-rasa seperti itu Mungkin ya Kalau misalnya Tidak berangkat dengan Ya seperti itu modelnya Maka Ini yang kena kemarin Yang banyak terjadi Saya sudah Melihat tahun kemarin Ini akan bermasalah Bahkan Ada Seorang Petinggi di Arab Sorry saya kata Dia Petinggi Apa Praktisi haji Dia katakan ke saya Lihat tahun ini Tahun kemarin dia katakan ke saya Lihat tahun ini Pisa Ziara akan menangis Pisa Ziara akan menangis Karena memang Jor-jora kan Jor-jora ya Ini mungkin ditertibkan Teman-teman dari Kementerian Agama Menertibkan Siapa yang menjual Brosur Yang menjual Pisa haji Khusus Langsung berangkat Mungkin dipanggil Untuk mengklarifikasi Dan ini banyak Berseluaran Pisa yang menjual Brosur-brosur Seperti itu Kalau kita lihat di sosmed Tahun kemarin banyak Tahun ini Saya melihat satu dua Dan ada saya Sudah melihat Ada yang sudah dipanggil Kementerian Agama Jadi Kita Mendorong Teman-teman Kementerian Agama Untuk Menjalankan Undang-undang Amanah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Bahwa Haji khusus itu Milik undang-undang ini Kalau dia mau pakai Nama lain silahkan Untuk sampai hari ini Nah sekarang Kita tidak tahu kan Pisa Ziara ini Apa masih boleh diberangkat Atau enggak Nah itu kan Nah Makanya Ada sih Kita lihat Kalau saya Melihat tahun kemarin Ada mungkin Sedikit rancuh Dari segi kebijakan Pisa Ziara ini Di 2023 2024 Kenapa Kita kayak Mengedukasi saja Masyarakat kita Karena Sekayaknya kita hanya Bercerama Antara syurga dan neraka Artinya syurga tersedia Neraka tersedia Yang mau pada syurga Ayolah masuk syurga Kira-kira begitu Selama ini kan Kapan-kapan begitu Nah sekarang Ayolah Sekarang kan Edukasi-edukasi Berhajilah Dengan pisah haji Berhajilah dengan pisah haji Ini kayak berdawa Ayo masuk syurga Ayo masuk syurga Yang mau kerjakan Pisa Pisa non Ini mungkin akan Merasakan dampaknya sendiri Kalau menurut saya Kita coba Berpikir Apa Kebijakan Seperti itu Berdampak baik Atau tidak merugikan Masyarakat kita Karena masyarakat kita Ini banyak yang tidak tahu Betul Jadi mungkin ada sebagian yang tahu Bahwa ini pisah ziarah Tapi masih nekat juga Untuk melaksanakan Dia sudah tahu ini berisiko Tapi nekat Tapi masih juga Ini ada apa di kebijakan ini Dan itu banyak terjadi Ya disamping memang ada yang Menggunakan tadi Propaganda atau promosi Dengan membungkus Pisah ziarah Dengan haji khusus Itu pelanggaran Itu bisa ditertipkan Tapi memang ada Sebagian masyarakat kita Sudah tahu bahwa ini pisah ziarah Dan ini berisiko Tapi masih memilih Ya Berarti kita yang sebagai Penentu kebijakan Mungkin kita harus berpikir Tim akademisi Ulama Praktisi Penentu-penentu kebijakan Pemerintah Legislatif Tolong kita duduk Ada apa di kebijakan ini Apakah kebijakan ini Kalau kita lihat Kebijakan apa Kaedah Imam Syafi'i Bahwa La tangkiru tagirul ahkan Bita giril azman Jadi Hukum itu Kebijakan itu Berkembang sesuai dengan Perkembangan zaman Jadi Tahun kemarin ini Pisah ziarah itu Bukan banyak Banyak sekali Bukan hanya dari Indonesia Negara-negara lain Banyak sekali Sampai kalau kita lihat Berita kemarin tuh Arab Saudi Sudah mengklaim 300 ribu Jemaah visa ziarah Yang dikeluarkan Dari Mekah ke jedan 300 ribu 300 ribu orang Itu yang sempat dikeluarkan Yang ditangkap di Mekah Kemudian dikeluarkan ke jedan 300 ribu Itu Kalau dari Masyarakat Indonesia sendiri Makassar Sulawesi Selatan Pasti sudah ada semua di situ Wih Dan banyak Ya banyak Yang ada yang dipulangkan Ada yang dipenjara Itu yang memalsu-malsu Pendipuannya Kemarin Itu yang memalsu Misalnya memalsukan Pisahnya Aslinya Pisah Apa Pisah ziarah Tapi dia memberikan Jemaahnya pisah haji Yang diedit-edit Nah Dia tidak tahu Bahwa polisi sekarang ini Pakai Alat yang canggih semua Yang bisa langsung Scan retina Langsung scan retina Dan langsung muncul semua Oke Yang banyak Yang terjadi seperti itu Sehingga Nah ini yang saya bilang Bahwa Kita perlu duduk Dan berpikir bersama Tentang kebijakan Pisah ziarah ini Apakah kita Kalau memang kita Tidak mau legalkan Sekali tidak mau legalkan Tidak usah Sekali tidak Ya tidak Tidak Jangan setengah-setengah ya Pak Coba kita lihat Kementerian Agama Selalu mengedukasi Masyarakat kita Bahwa berhaji lah Dengan pisah haji Tapi pisah ziarah Bisa digunakan Pisah ziarah Selalu Apa Selalu Keluar-keluar Hamin dua Hamin tiga Hukum pun masih keluar Berarti Salahnya di mana Nah Ini yang saya bilang Kita duduk bareng Jadi Kementerian Agama Satu antar Kementerian Dengan Kementerian Hukum dan Hap Imigrasi Artinya Kalau memang Gak bisa diloloskan Ya gak usah diloloskan Ya kan Jadi misalnya Pisah haji ini Pisah ziarah ini Tidak legal Ya gak usah diloloskan Di imigrasi Gak usah diloloskan Kenapa bisa lolos Kalau gak legal Kalau memang gak legal Kenapa bisa lolos Berarti misalnya Dari pusatnya Memang Dari kita ini Penentut kebijakan Antar Kementerian ini Perlu duduk Perlu duduk Jangan Masyarakat kita ini Sudah dibawa ke Mekah Dengan Diloloskan Di imigrasi Sampai disana Dipukul Kira-kira Bahasa saya begini Kita ini sudah datang Sudah kayak misalnya Kayak diundang Datang Sampai disini Dipukul kita Ya kan Dikeluarin lah Kita Nah kalau memang Kalau ketahuan Orang yang memakai Pisah ziaran Dan keluar pisah ziaran Di musim haji Pasti mau berhaji Pasti Nah Coba kita lihat lagi Kebijakan Arab Saudi Misalnya Dia melarang Pisah ziaran Mendarat di jeda Tapi boleh diriat Berarti kayak Setengah-setengah juga Disini setengah-setengah Riat dengan jeda Kan sama Saudi Jadi banyak yang masuk Riat Kemudian Naik mobil ke Jeda Dari jeda ke Madinan Atau dari jeda ke Mekah Jadi saya bilang Misalnya kan sebelum keluar Pisah ziaran Itu PPS Sidik ziaran Sidik aja kan bayar Nah Kalau ini juga Pisah ziaran ditutup Ya mungkin PPS gak Nah makanya Saya berpikir begini Bagaimana Kalau pisah ziaran ini Kalau memang kita Mau buka Pisah ziaran Ada waktunya ditutup Misalnya Contoh-contoh Ini Pemikiran saya Misalnya Ramadhan aja Hanya terakhir berangkat Jadi pisah ziaran Di Indonesia Hanya terakhir Ramadhan Satu syawal Gak boleh lagi berangkat Jadi yang mau pakai Pisah ziaran berhagi Ya konsekuensinya Tinggal 3 bulan disana Kemungkinan pisah Mau habis Nah Jadi pisah ziaran Tetap keluar Tapi pada saat Mau berangkat Tidak boleh berangkat Lagi per satu syawal Contoh Kalau itu Tidak mau Dilegalkan Daripada Sampai masyarakat kita Disana Satu dua hari Masih dibuka Nah sekarang Antar kementerian ini Antar kementerian Menteri Agama Kementerian Agama Dan kementerian Hukum Dan HAM Sebaiknya ada Sinkron Artinya Kementerian Agama Sudah mengedukasi Masyarakat kita Janganlah berhaji Dengan pisah Non-haji Tapi keluar terus pisah Imigrasi juga akan Membolehkan keluar Menerti kan pisahnya Iya kan Nah Nah maksud saya Kalau itu opsi satu Nah Coba kita lihat Kemijakan sekarang Haji tahun ini Haji reguler tahun ini Mendaftar kita tahun ini Itu kemungkinan Terlama Ini kan diusulatan 45 tahun 45 tahun Umurnya ini berapa 24 Nah berarti Haji kalau Mendaftar hari ini Hari ini 40 tahun ke depan Umurnya berapa 64 64 tahun Berarti Umrah Lansia Haji Lansia Berarti boleh Kita katakan Haji tahun Haji saat ini Bukan untuk kita Untuk anak yang lain Hari ini Oke 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 Jadi untuk kita Apa yang kita tunggu Apa yang kita tunggu Makanya kita harus Duduk Cari alternatif lain Apa yang kita harus lakukan Oke Berarti Bapak juga Setuju dengan Visa ziara Itu bisa memudahkan Pelaksanaan Haji Saya Tidak mengatakan Seperti itu Boleh kita katakan Begini Saya berpikir begini Kalau kita lihat Pendapat ulama Wukup Waktu wukup itu Mulai Tanggal 9 Zuluhijjah Setelah tergelincir Matahari Sampai terbit Matahari Di tanggal 10 Sampai 10 Zuluhijjah Yang selama ini Kita lakukan adalah Setelah terbenam Matahari Di tanggal 9 Zuluhijjah Kita sudah bertolak Ke Musdalipah Jadi malamnya Tenda ini kosong Ya kan Tenda ini kosong Nah Sekarang tahun ini Coba kita lihat Tahun ini Pisah ziara Yang tadinya Ditangkap Tangkapin Dibawa ke jeda Akhirnya dibuka kan Lasmini dibuka kan Setelah asar Menjelang maghrib Dibuka kan Berarti yang menggunakan Pisah ziara Yang menggunakan Pisah ziara itu Banyak pergi Wukup Di malam hari Sore hari Jadi dia sempat Foto-foto di tendanya orang Yang kosong tadi itu Jadi pisah ziara Yang pakai tenda VIP Itu cuma numpang foto Oke Pasti numpang foto Dan itu Itu banyak terjadi Tahun ini pak Pasti banyak Tapi permasalahannya Bagi saya itu sah Jadi kalau kita melihat Pendapat ulama Waktu hukum itu Sampai terbit Matahari tanggal 10 Berarti sah Dari secara hukum Sah Secara pendapat ulama Sah Cuma masalahnya Sangsi sosialnya ini Masyarakat kita mungkin Mengatakan Yang terbiasa kan kita hukum Kita hukum Siang Kok ini hukum malam Jadi sangsi masyarakat Sangsi sosial di masyarakat Itu kayak gak menerima Apalagi di masyarakat Sui Selatan kan Haji itu Boleh kita katakan Status sosialnya naik Lifestyle Bahkan tadi Sebelum saya kesini Ada yang katakan Itu yang kemarin Ditangkap di jendah pak Ditangkap di Mekka Di bawah ke jendah Kalau pergi ke pengantin Malu-malu Dipakai songkok Haji Karena ketahuan Ditangkap dulu Ini sangat sosial Padahal hukumnya Orang itu sah Padahal sah Dia Meskipun numpang Di tenda tadi Yang kosong itu Secara Secara hukum Menurut pendapat Haji Sah Oke Tidak berdosa Sah Nah Cuma Permasalahannya Teman-teman tadi Yang penyelenggara Tidak usah Kasih numpang Jemaah mudi Kalau saya Biar di bus itu Juga sah Gak mesti di tenda Oke Daripada Ketahuan disitu Numpang tenda Update status Berarti dari Pihak penyelenggaranya Juga ya pak Penyelenggaranya Memperbolehkan Sejamaah Yang Mungkin ada Teman-teman Mungkin ada penyelenggaranya Memang yang menjanji Jemaahnya Kayak syurga Menjanji syurga Ternyata Syurganya Syurga seperti ini Akhirnya Tuntutan juga Oke Dan mungkin ini Kemarin yang sempat Viral juga Foto-foto yang Jemaah membludek Di dalam satu tenda Bercampur Pria dan wanita Itu mungkin Salah satu Dari jemaah Yang jelas Kalau ada bisa siara Kalau ada bisa siara Bisa ketahuan Kalau saya Saya tahu Kalau kekuliah Di sosmed itu update fotonya Saya tahu Bahwa ini numpang Saya tahu Kentar sekali Jadi Coba kita lihat Kalau ada Tenda kosong Kemudian hanya Jemaah triple Itu saja yang ada Tidak ada tas Tidak ada Hanya kasus saja Itu 100% numpang Pasti ada tarikh bawahnya Pasti ada tarikh bawahnya Masa ada sendiri Masa segede tenda itu Kok sendiri disitu Iya betul Mana kopormu Mana itu Mana ini Tiba-tiba datang Cantik-cantik Berarti kok baru datang Disini Itu kiri-kirinya Ya teman-teman Berarti kok baru datang Kan Nah ini kasian Masyarakat kita Makanya saya Berpikir Ini salah satu Alternatif Ini kan bisa haji Apa Haji ini Seperti Narasi saya tadi katakan Bahwa haji ini Bukan untuk saya Saya umur saya Misalnya 45 tahun Mungkin Bukan untuk umur Seperti saya Umur saya 45 tahun Mendaktar hari ini Berarti Kalau pakai porsi 40 tahun Berarti umur 85 tahun Baru naik porsi Berarti haji ini Bukan untuk umur Seperti saya Berarti umur Untuk cucu saya Jadi untuk saya Apa Nah ini yang harus Kita pikirkan Nah tim-tim pemikir Para pemikir-pemikir Akademisi Praktisi Merintah Kita harus berpikir Pendapat ulama Dari dulu Sudah mengatakan Bahwa Boleh hukum malam Walaupun Cuma satu jam Nah kadang saya berpikir Salah satu Jalannya untuk Mengakomodir Paling tidak Mengurangi antrian Antrian Kalau misalnya Kota Indonesia Contoh ya Kita hanya berpikir Berasumsi Ditambah Dua kali lipat Misalnya kota kita 260 ribu Ditambah lagi 260 ribu Bagaimana cara Pembagiannya Kita coba Buka hukum Dua sesi Sesi Sisi malam Jadi malam Itu Ada yang hukum malam Karena tetap sah Sah Nah bagaimana sistemnya Di arah peminah Ya itulah kita harus Berpikir Duduk bareng Berpikir Nah kalau tidak bisa ditambah Nah bagaimana Kalau coba kita Cari alternatif lain Bagaimana saya Umur 40 tahun Ini Untuk saya Bukan untuk cucu saya Haji ini Karena pasti agak kerepotan juga Pasti pelaksana kan Kalau misalnya Contoh misalnya kan Jemaah Alansia Sekarang kan banyak Contoh misalnya kan Ada kota 10 ribu Ini kan yang diteriakin Teman-teman DPR Bagaimana cara Pembagiannya Bagaimana cara ininya Ya kan Yang kota 90 Yang lagi viral Nah Ini mungkin Kementerian Agama Ini bukan topok Saya sebenarnya Tapi bagi saya Ini kan kita bebas saja Berpikir ya Mungkin salah satu Kebijakan Ini kasih saja Untuk orang yang Mendaftar kayak saya ini Kayak sudah 60 tahun Masih-masih menunggu lagi Ya yang daftar langsung Nah daftar langsung Kira-kira begitu Mungkin Ya karena mungkin Belum ada aturannya Makanya saya bilang Ziarah ini Salah satu Salah satu Jalan Meskipun belum legal Salah satu jalan Untuk Mengakomodir Orang yang kayak saya ini Tidak menunggu Kalau saya menunggu Menunggu lagi 40 tahun Itu mungkin Salah satu alasannya Banyak juga jemaah Yang sudah tahu Mungkin beresiko Tapi tetap menekat Ada Haji Purada Ada Haji Mujam Malah Tapi lebih mahal Saya melihat Purada ini Kalau orang kasih kepanjangan Pura-pura ada Pura-pura ada Karena tidak jelas Ada apa enggak Dek-dekan kita Deadline keluar Bisa Karena Paling tadi tahun ini Cepat keluar Ramadhan sudah Mengintiran dulu Kadang satu minggu Baru keluar Kadang hari dulu keluar Ini kan namanya Purada Pura-pura ada Ini mau ada Apa enggak Sudahlah Tidak terjamin Nah makanya Sistemnya ini Kita coba berpikir Kenapa orang Pilih beresiko Ya kan Kenapa orang Pilih beresiko Mungkin yang Tidak beresiko Ini Dek-dekan kita Keluar enggak nih Keluar enggak nih Ya kan Keluar sudah Memang berasan Jindak Nah itu kan Orang sudah Pengen ngambil Yang Pisa Haji Misalnya kan Yang Pisa Mujamala Pisa Siara Itu pengen ambil Tapi konsekuensinya itu Kalau betul-betul terjadi Purada-pura-pura ada Nah sistemnya pun Ya adalah sistem disitu Ya mungkin harus diupdate Oke Ya coba misalnya Sistem Purada itu banyak Kota Purada itu banyak Misalnya dari bulan Kayak tahun ini Ramadhan sudah meng-entry orang Kita enggak tahu Prediksi berapa kota Kota Purada enggak ada Kita enggak cuma menajimu terus Menajimu terus Kita enggak tahu Ya kan Oke jadi untuk Kuota Purada Pertahunnya itu Last minute semua Dan tidak ada yang tahu Enggak tahu berapa Oke Enggak ada yang tahu berapa Tapi meskipun itu resmi Yang diakui dalam Pendahunan nomor 8 Tahun 2019 itu Yang diakui kementerian agama Yang diakui kemerintah adalah Pisa Haji Mujamala Dan Purada Sebelumnya ini juga diakui Enggak diakui Sebelumnya juga Sebelumnya juga tidak diakui Enggak diakui legal Berarti Kemungkinan Pisa Siara juga Sekarang tidak ada kui Nah kalau kita duduk Barang dengan para pemikir Cari solusinya Ya maksud saya Iya Sasa aja ya Pak Ini kan kebijakan ini Buat manusia kan Ini manusia kan Coba Kita coba lihat Kadang saya Kadang saya Ini Bercanda aja ya Kadang saya Bercanda sama teman-teman Duduk sama teman-teman Kemarin Ada teman dari Jogja Irawan Saya bercanda Saya bilang Ini bercanda aja ya Saya bilang Inilah mungkin Kebenaran ayat Pisa Siara ini Dengan adanya Pisa Siara ini Kita melihat Kebenaran ayat Yang mengatakan Wa'aldin finnasi Bilhaji Yaitu kerijalah Ini Maaf Ini aja Bercanda Seruhkanlah Nabi Ibrahim Orang Pergi haji Miscaya Dia akan datang Yaitu kerijalah Apa makna Yaitu kerijalah Berjalan kaki Apa berjalan kaki ini Jangan-jangan Ini bisa siara Kalau dikejar polisi Gue lari Jogja Tapi nyambung Di ayat ya pak Ini bercanda Makanya kita harus Duduk Ulam Harus duduk Coba kita Tafsirkan Apa mana Ayat Kerijalah Kemana larinya Wa'aldin finnasi Dia akan lari Sampai Oke Jadi mungkin Ayat yang itu Enggak Ini bercanda Maksud saya adalah Kalau kita duduk Coba kita Kadang saya melihat Begini Terlepas Teman-teman tadi Yang membungkus Visa haji Selama belum ada Aturan Itu tetap Ilegal Dan tetap Kita masih pegang Undang-undang Nomor 8 tahun 2019 Nah sekarang Kita berpikir Bagaimana Haji untuk umur 50 tahun 60 tahun ini Kalau dia Menumur reguler Itu sudah Hampir dipastikan Tidak bisa lagi Iya kan Nah hampir dipastikan Tidak bisa lagi Nah sekarang Apa solusinya Nah ini kan Mudah-mudah Mau tonki berhaji Tapi nanti dapat Artinya kebijakan haji Ini kan keadaannya Sudah beda Seperti tadi Bahwa kebijakan itu Berubah dengan Perkembangan zaman Nah samanya ini Berubah Dulu kan orang Naik haji Pakai kapal laut Sampai berbulan-bulan Sampai ada orang Yang melahirkan Di kapal Iya kan Sekarang berubah Sekarang lagi Berubah Iya kan Saya Kemarin Sebelum saya pulang Saya ketemu Termasuk Petinggi Masyari Saya bilang begini Kenapa kita Sudah ribuan tahun Hukum di Arapah Selalu pakai tenda Ini kan darurat Kenapa kita Tidak pakai permanen Ini yang harus di update ya Pak Iya harus di update lah Apa gunanya Kita berpikir terus Apa gunanya kan Apa gunanya Kita punya titil panjang Kalau tidak mempikir Berpikir untuk Kemaslahatan umat Iya kan Apa gunanya Kita mempelajari teori 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 Kemasarakatan Semua teori Semua teori Kapan kita Praktikan Praktikan lah disini Daripada orang Haji kesian dengan Pisa siara yang Beresiko itu Bagaimana caranya Kita rangkul Kalau malah Tidak bisa rangkul Sekali tutup aja Daripada dia datang Baru dipukul disana Iya kan Coba Perlakuan Maaf Ini sedikit Mungkin masukkan Untuk negara kita Itu bisa siara Adik-adik bisa siara Kemudian sakit Di Saudi Angkat tangan negara Rumah sakit Indonesia Tidak mau mengubah Saya kadang mengatakan Kenapa tidak mau mengubah Saya pernah dapat alasan Mungkin ini alasan Bukan alasan secara Secara Tertulis ya Mungkin secara Lisan Personal aja Ini tidak ada Anggarannya disini Kenapa Yang merobat disini Tidak ada Anggarannya disini Yang merobat disini Bisa haji aja Tapi kalau kita berpikir Saya kan warga masyarakat Indonesia Yang hidup Di luar negeri Ya kemanusiaan lah Kemanusiaan lah Ada yang sampai Orang sudah Muka sakratul Tidak diterima Jangankan itu Meninggal aja Disitu Tidak dilayan Itu sih Saya bilang Ini kemanusiaan kita Dimana Apakah Kalau begini modelnya Tidak usah diberangkatkan Sekalian Tutup imigrasi juga Gitu loh Berarti kita bisa Menyalahkan imigrasi Dalam hal ini Saya tidak mengatakan Menyalahkan Kita belum duduk bersama Makanya kita Bersama apa yang kita Lakukan Sekali legalkan Legalkan Sekali Ilegalkan Yang ilegalkan Daripada masyarakat Diperlakukan sampai disana Ini saja Sakit aja Yang mungkin hanya Butuh obat Kelu Tidak dikasih Sampai meninggal Tidak bangun Sementara Ini Ini faktanya Ada yang sakit Datang ke rumah sakit Indonesia Tidak dikasih Mana ditangkap Karena kisah diara Tapi datang ke rumah Sakit Arab Saudi Dilayan Tidak baik Ya kan Saya bilang Inilah yang saya katakan Bahwa Ini mungkin Kita legalkan Bisa sejarah Dalam artian Bahwa Ya sekali Kita black and white aja Kalau tidak black white Kalau tidak black white Jangan abu-abu Ya abu-abu Karena abu-abu Itu pasti oknum disitu Pasti ada Ada pemain Pasti faktor X Pasti ada Saya tidak tahu Siapa Tapi Kira-kira Kalau misalnya Dilegalkan Dari kacamata Bapak Apa sih Yang bakalan terjadi Itu kita harus menunggu bersama Plus minusnya Pasti ada Minusnya Orang akan Kebijakan Mungkin sistem Yang sekarang Menunggu ini Itu Mungkin Berdampak Misalnya Adik sudah Mendaktar Daktar tunggu 40 tahun Tiba-tiba Bisa siar Dilegalkan Pasti mau tarik Ini dampak Berarti Ini Mungkin Ada yang ketakutan Mungkin ada yang ketakutan Mungkin BPKH Kalau ini menarik semuanya Kacau juga Itu sistem itu Yang kita harus pikirkan Bagaimana Itu sistem itu Pasti merusak Cuma Yang sisi lain tadi Bagaimana Solusinya Orang ini Yang mau haji Pasti dia cari Pasti dia cari jalan Pasti dia cari jalan Bagi saya adalah Ibadah ini kan Bergembira kita ya Ibadah ini Saya kadang katakan Ini tahun ini Ini tahun haji ini Kadang Saya mengatakan Ini sukses Di Kementerian Arab Salutar Saya ada merasakan Ada yang Ada yang hilang Esensi yang hilang Saya sudah haji 24 kali Tahun ini Saya melihat Ada yang hilang Meskipun Boleh kita katakan Bahwa sangat tertib Dengan sistem Tapi saya melihat Tahun-tahun kemarin Itu Ada yang hilang Apa itu Di situ Dari Mekah Ke Arapah Itu ada Jalan dikhususkan Untuk pejalan kaki Mekah ke Arapah Dari Mekah ke Arapah Memang khusus Jalan kaki Tahun ini kan Gak boleh jalan kaki Ditangkapin orang Inilah yang hilang Itu orang Berbondong-bondong Dulu Bawa anaknya Bawa keluarganya Orang Mekah sendiri ya Atau Residen sendiri Pendurasi sendiri Berbondong-bondong Dulu Bawa Anaknya Bawa Ini Kemekah Ke Arapah Dulu Dulu Sekarang di 2064 Tidak ada Tidak bisa Karena itu ditangkapi Itu yang saya bilang Ini ada yang hilang Orang tadinya Kenapa sih Haji ini harus milik Orang yang berduit aja Artinya Kan disitu Oke lah Kebijakan Nyalah haji Bila tasreh Tidak boleh Haji tanpa tasreh Kadang-kadang berpikir Kalau kita misalnya Legalkan Pisa ziara Daripada Dia main Kucing-kucingan Daripada Main abu-abu Daripada Daripada Coba kita Fikirkan Buatkan Regulasi Kalau memang bisa Kita buatkan Kalau tidak bisa Sudah putuskan Tidak bisa Ya kan Saya kadang berpikir Lah haji Bila tasreh Tidak boleh Haji tanpa tasreh Nah bagaimana Kalau pisa ziara ini Boleh diberangkatkan Tapi sudah dipastikan Ada tasrehnya disana Ya kan Nah misalnya Ada berangkat Pisa ziara Saya imigrasi Mana tasrehnya Nah sekarang ini Regulasi ini Bisa enggak Tasreh ini keluar Ini kan masalahnya Belum ada kan Kita harus dudukkan Ini kan peraturan Antar negara kan Mungkin kita boleh Tapi negara orang Beleng Ini kan antar negara Tapi antar negara itu kan Butuh Kalau kita sudah Buat Aturan disini Itu mungkin kita bisa Melobi Tapi itu mungkin Mungkin hal sus Tapi kalau kita Tidak bergerak Ini kan kebijakan tahun ini Sudah ratusan tahun Atau puluhan tahun yang lalu Apa yang kita lakukan Hanya mengurus Dan menjalankan saja Buat apa titel-titel yang panjang Mungkin yang membuat kebijakan itu Tidak panjang titelnya dulu Artinya Kan sekarang juga Perbeda ya Saya mengungkatkan ini Saya hanya ingin Bagaimana kita buat Update Regulasi yang ada Bagaimana kita Saya melihat Masyarakat kita ini Dia sudah tahu Bahwa ini beresiko Tapi tuh juga memilih Nah Apa kita Harus mengedukasi Terus masyarakat kita Sampai kapan Kita mengedukasi Masyarakat kita Berhaji Bukan persoalan itu Persoalannya Ini orang Haji Kalau umur 60 tahun Berhaji Dan mau menunggu Sampai 7 tahun 8 tahun Inilah yang dipikirkan mereka Dan bukan satu orang Nah kita berpikir Dengan teori-teori Kebijakan masyarakat Kebijakan sosiologi Kita terapkan semula Kita berpikirlah Nah tentu kan Kita punya pakar Kita punya ini Itu yang saya katakan Bahwa Legalkan pisar Haji Pisar diara Dalam berhaji Kalau gak mau dilegalkan Sekali gak dilegalkan Jangan Setengah Karena kalau mungkin Dengan legalnya Pisar diara Juga mungkin berhaji Bukan lagi untuk Orang yang berduit Tapi mungkin untuk semua orang Kurang lebih Coba kita lihat Dengan masyarakat Kita antar legal Antara Tidak dilegalkan Tapi terbuka Coba kita lihat dampaknya Nekat Itu tadi Pertama Sudah Hajinya numpan di tenda Update status Itu kan ketahuan Ketahuan sekali Ya kan Itu kan sudah Sudah ketahuan Ketahuan Ciri-cirinya itu teman-teman ya Itu pinjam tenda Nah daripada Pinjam tenda Saya kasih tau kemarin Teman-teman yang Masyarik Yang penyelenggara Yang penyewa tenda Tara Paminah Saya katakan Bagaimana kalau dibuat Sesi Dua wuku Sesi sihan Dan sesi malam Kita sudah dapat Dua kali sewa Iya kan Daripada di update status Tanpa bayar Mereka masuk Kita gak bayar kan Kalau dua kali sewa juga Jaminan fullnya itu Pasti terjaminnya Kalau Numpang saja Setengah setengah Itu coba kita lihat Rateran-rateran Itu yang bisa siara Itu rater-rateran Yang PIP Nama Suki Yang ada kasusnya Yang MWA itu Tidak bayar kan Tidak bayar kan Coba bagaimana Coba kira-kira Karena masuk sore Orang udah pulang Iya kan Nah bagaimana Kira-kira Nah tentu Atau Kalau memang Bisa siaran Gak mau dilegalkan Kota ditambah Dengan jalan itu tadi Mengurangi antrian Ukupnya Dua sesi Persoalan musdalifannya Gimana Nah inilah kita harus Bermuk Jadi kan Persoalan musdalifannya Kan saya Pernah katakan Dan mengutip pendapat Beberapa ulama Mahabid di musdalifah Itu kan Wajib haji Dan Mahabid itu Pengertiannya dua Bisa Bermalam mulai Malam hari Sampai pagi Bisa juga hanya Lewat saja Tanggal malam Oke Yang penting Ada di daerah itu Nah Kalau misalnya masih darurat Ini kan wajib haji Wajib haji itu kan Bisa ditinggal Tapi kena dam Kena dam Setelah hajinya Yang tidak boleh ditinggal Kan Farduh haji Rukun haji Rukun haji Tidak boleh ditinggal Seperti hukum Jadi yang selama ini Kayak agak bermasalah Itu sebenarnya Bukan rukun-rukun haji Yang bisa membatalkan haji Ya Pak Rukun haji Ada wajib haji Wajib haji itu bisa ditinggal Tapi kena dam Yang krolit sebenarnya kan Termasuk musdalifah Paling krolit musdalifah minah Ya kan Musdalifah minah Masya'il haram Tapi bagi saya itu kan wajib haji Wajib haji yang bisa ditinggal Dengan dam Artinya kita memikirkan Ya perlu kita Ini pan ulama besar Kita harus Dirembuhkan ya masalah ini Iya Ya Supaya ada solusi Untuk 2024 2024 2025 Ini Di masanya kita ini Adalah regulasi Yang bisa diwariskan oleh Anak cucu kita Coba kita lihat Saya Umur 45 tahun Daftar tunggu haji Di Indonesia ini Data yang Terakhir saya Tahu Itu 45 tahun Artinya 45 tahun ke depan Beban negara Tanggung jawab Negara untuk Memberangkat Itu sudah ada Ya kan 45 tahun ke depan Sudah ada Tanggung jawab Negara Permasalahannya Siapa yang Murus itu Tidak mungkin Saya Betul Saya sudah meninggal Mungkin saat itu Nah apa yang kita harus Buat kebijakan ini Untuk Orang-orang kita Anak-anak kita Kita wariskan kebijakan itu Di saat itu Nah yang kita lakukan ini Kan masih kebijakan Pening Orang-orang Tahun kita Apa yang kita lakukan sekarang Apa yang lakukan sekarang Masih itu kan Justru ada yang kebijakan Yang tadinya bergembira Hilang Jalan kaki Ke Arabah Ya kan Ini itu disiapkan Disiapkan Jalan kaki Oh Kikmatullahat syarfu Lana melayani Haji Kemuliaan Bagi kami Bagina itu Terusur tak hilang Jadi Kayak hilang Oke Nah, masa yang baik-baik hilang? Yang baik-baik hilang. Nah, kita bagi saya, saya berharap ada kebijakan yang baru. Yang tanpa merugikan masyarakat kita. Yang merugikan penyelenggara juga. Coba kalau misalnya pisah siarah antara dibuka dan tidak. Yang rugi masyarakat kita, penyelenggara juga rugi. Kalau jamaat ditangkap, siapa yang tanggung jawab? Sudah jelek namanya, penjara lagi. Jadi tidak bisa ke sana 10 tahun lagi. Deportasi. Jadi, masa kita asalnya gini. Ini kalau saya tadi katakan ini bukan persoalan syurga dan neraka. Maksudnya, ya sudah lah, yang mau syurga, ya sholat. Yang gak mau, ya mas meraka. Maksud saya adalah, kalau ini kan kebijakan. Ini kan kebijakan. Susah menurut saya. Tidak efektif. Kalau kita lihat teori efektifitas, itu kan ada tiga. Pertama, substansi hukumnya, aparatnya, culture-nya. Nah, bagaimana caranya efektif? Kita edukasi masyarakat, haji lah dengan pisah haji, haji lah pisah haji. Tapi culture masyarakat kita, itu berat. Kenapa berat? Karena di, ini masyarakat kita sudah menunggu lama. Kemudian, dia sudah mikir, kalau saya mendaftar, mungkin saya berangkan gak ya? Berangkan gak ya? Berangkan gak ya? Ini kan, ini yang menghenti mereka. Jadi culture-nya, jadi gak kurang efektif. Kurang efektif. Meskipun kita buat podcast, semua ini, kurang efektif. Menurut saya, kenapa? Tidak didukung kalau tidak efektif. Pasti ya, tidak didukung oleh substansinya, aturannya. Sudah ada aturan, aparatnya lagi. Iya kan? Nah sekarang? Sekarang? Nah, jadi kita berharap. Jamaat berhempuran, pisah ziara di mana-mana? Antara legal dan tidak legal, tapi tetap ada? Iya. Jadi kita berharap, kalau misalnya pisah ziara ini tidak, kita sepakat untuk tidak dilegalkan. Buatlah aturan yang jelas, yang jelas hitam. Jadi sekarang itu aturannya ngambang ya, Pak? Tidak terlalu jelas. Ya, saya tidak mengatakan ngambang. Tidak terlalu jelas. Di sini di edukasi masyarakat, di sini terbuka. Jadi pemangku kepentingan itu tidak sinkron ya, Pak? Yang pemangku kepentingan yang tidak sinkron. Jadi negara Saudi juga. Apakah negara Saudi, saya pernah katakan, apakah negara Saudi tidak tahu bahwa mereka, pasti tahu sebonok itu kayak intelijen mereka. Pasti intelijen mereka bekerja. Pisah haji. Kayak kemarin. Tanggal 10 Juni kan orang hukum. Tanggal 15 Juni kan orang hukum. Tanggal 10 Juni masih ada pisah yang keluar. Tanggal 8 Juni, tanggal 7 Juni masih ada pisah yang keluar. Ini pasti mentua haji kan? Seperti itu. Pak Minyamin, silakan tutup podcast ini. Itu dia, teman-teman. Tentang regulasi haji kita yang tentunya masih menjadi PR besar untuk para pemangku kepentingan terkait. Boleh, Pak, sarannya untuk pemerintah dan juga masyarakat dalam penyelenggaran haji dan menyukseskan haji-haji kita berikut-berikutnya? Baik, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Arab Saudi kemarin pada terakhirnya, akhirnya pisah yang non-haji itu diizinkan masuk Arafah. Artinya, teman-teman kita-kita yang kemarin atau siapalah yang menyelenggarakan pisah ziar kemarin kemudian bisa haji, bisa hukum, tidak usah mengepul dana. Karena memang kebijakannya Arab Saudi membuat hikad. Tidak usah membawa-bawa hebat lah. Ya, tidak usah. Karena memang sudah kebijakan. Memang kebijakan Arab Saudi bisa. Bukan karena pengurusnya hebat. Memang bisa kan? Bisa ya, oke. Yang kedua, selama belum ada regulasi yang melegalkan pisah ziarah, janganlah bungkus pisah ziarah ini dengan pisah haji khusus. Jangan. Karena itu tuh anggaran pidana. Sesuai dengan undang-undang pidana yang ada di Indonesia. Itu masuk penipuan. Yang kedua, secara hukum fikhi itu garar. Ada gararnya secara hukum fikhi segala jual beli yang ada gararnya itu haram. Jadi berhentilah menjual pisah haji ziarah dengan membungkus haji khusus. Dan terakhir, kita para pemangku kepentingan, para pemikir, akademisi, praktisi, para alim pulamah, Semoga kita bisa duduk bersama para pemangku kepentingan, merumuskan, menentukan, mencari sebuah kebijakan untuk masalah takumah yang update. Bagaimana memberikan solusi masyarakat dalam berhaji. Sehingga masyarakat bisa terakumulir semua, diberikan kebijakan. Jangan hanya kita warisi kebijakan-kebijakan yang lama dan kita lakukan secara. Mari kita melakukan kebijakan perubahan untuk mewariskan kepada para anak-anak-anak cucu kita. Karena haji ini 45 tahun ke depan, itu sudah ada tanggung jawab negara. Tentu bukan kita lagi yang mengurusnya. Siapa yang mengurusnya? Anak-anak kita yang akan mengurusnya. Olehnya itu, berikanlah kebijakan yang menguntungkan untuk kemaslahan umat sekarang dan malah di masa yang akan datang. Terima kasih rakyat sosok. Terima kasih semua. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan ada kesalahan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke, itu dia teman-teman. Jadi untuk masyarakatnya ada, pemerintahnya ada, dan semoga kita bisa duduk bareng lagi di sini, tapi kebijakannya sudah berubah ya Pak? Oke, terima kasih buat pemirsa yang sudah nonton. Jangan lupa kalau kalian punya keluarga ya, lebih cepat lagi sampahnya. Kalau punya keluarga yang pembangku-pembangku, kepentingan untuk peraturan-peraturan ini, supaya kita mudah-mudah bisa terhaji juga dalam keadaan yang sehat walafiat, bisa sehat, masyarakat kekutukannya ya. Bukan, kalau bisa ya, mungkin mudah bisa terhaji. Dengan aturan-aturan yang benar-benar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.